salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab pertanyaan dari sahabat berondol Pak pupuk yang mengandung banyak magnesium itu merek apa sebenarnya kalau merek itu ya banyak sekali namun sebelum kita ngomongin mereknya kita harus jelaskan dulu bahwa namanya magnesium berfungsi salah satu untuk kelapa sawit adalah penyusun klorofil pada tanaman kelapa sawit sehingga kekurangan magnesium akan menyebabkan pelepah akan menjadi di belang-belang bergaris sehingga kadang-kadang sampai pelepah bawah yang akan menganami pengeringan parah seperti itu kalau pupuk-pupuk yang mengandung magnesium yang pertama adalah dolomit pastinya itu kalsium magnesium karbonat itu yang pertama kemudian yang kedua kisrit MgSO4 kemudian ada juga magnesium itu terdapat pada NPK juga yang biasanya pada 12 12 17 2 yang artinya 2% magnesium oksida atau 13 12 18 27 4 plus 4 ini adalah 4% MGU sehingga kalau ngomongin merek ya banyak sekali mereknya kalau dolomit saja mereknya banyak banget ada DFA ada M100 ada ADS itu yang mana bahwa kalau kita ngomongin dolomit monggo saja semakin lembut adalah semakin baik itu yang paling penting kemudian kalau kisrit mereknya banyak banget ada solumak ada ada kisrit apa kisir Jerman nah ini yang banyak ataupun sekarang yang banyak beredar di masyarakat adalah kisrit lokal yang berasal dari Aceh ya ini juga bisa digunakan ya jadi melekomerk ya banyak sekali kalau NPK Wah sembelah drah jumlahnya ya banyak sekali kalau mengandung magnesium intinya adalah bahwa sekali lagi magnesium adalah unsur hara nomor tiga terbanyak yang paling dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit salah satunya adalah sebagai penyusun klorofil dimana bahwa ketika nomor tiga ini adalah setelah kalium dan nitrogen baru magnesium yang nanti diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang relatif besar sehingga walaupun apa ya sekali setahun dolomit tetap harus diberikan yang terkadang orang mana apa ya beberapa tani salah mengartikan bahwa pada taris pada sepeda kali ini tanaman masih hijau waduhnya enggak usah pengawal ya selama masih ada air hujan yang bawa di negara tropis Indonesia ini maka ya pengasaman tanah akan tetap berlangsung sehingga dolomit selain untuk menaikkan pH tanah tapi sebagai sebagai sumber magnesium bagi tanaman kelapa sawit kita mungkin terima kasih salam sehat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati